Gak nyangka aja sih, hape baru di bawah sejuta udah bisa kayak iTel A70 ini. Dengan tampilan kekinian, ukuran memori yang cukup lega, dan sudah pake USB Type-C. Udah pake OS Android 13, support side fingerprint dan face unlock, serta di bagian layar poninya ini ada fitur dynamic bar untuk notifikasi yang sudah kekinian. Tapi apakah boleh hape Android baru tapi murah? Gak bahaya tah. Yuk kita unboxing dulu ya. Tampilan boxnya langsung memperlihatkan sekilas tampilan HP dengan tulisan A70 Awesome di atasnya. Di bawahnya juga ada informasi RAM 48GB dan ROMnya sebesar 128GB. Dan varian warna yang akan kita unboxing berwarna Azure Blue. Di belakang box ada beberapa selling point utamanya lagi yang lebih lengkap, yang langsung kita bahas aja biar gak kelamaan review boxnya. Begitu dibuka langsung terlihat unit smartphone yang masih termungkus plastik. Di bawah kertas membatas ada buku manual ratu garansi resminya. Dapet jelly case berwarna hitam yang terdapat desain bulatan awesome di tengahnya. Paling bawah ada adapter charger bawaan berdaya 10W dan kabel data yang sudah USB Type-C. Terus masih dapet pinsim tray yang terselip di bagian bawah box. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-onnya. Kita buka dulu plastik pemungkusnya, pelindung layar, serta stiker IMEI di bodi belakangnya ini. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya, yang mirip banget kayak seri ITL S23, yang memang sudah muncul duluan. Untuk build quality-nya memang sudah sesuai dengan harganya, yang bakal terasa banget plastiknya ketika bodinya diketuk. Terus finishing bodi belakangnya ini bikin gak mudah ninggalin bekas dik jari. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM dan microSD yang bukan bertipe hybrid. Di atasnya polos aja nih. Di bawah ada lubang jack audio, lubang mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan cinta dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari ITL A70 ini. Pakai interface ITL OS 13 untuk basis Android Go Edition yang juga versi 13. Dari about phone, langsung terbaca kalau hape ini tena lagi chipset dari Uni SoC Tiger T603. Serta punya kapasitas terang 4GB yang masih bisa ditambah 8GB. Sedangkan untuk memori internal sebesar 128GB-nya ini, baru terpakai sebanyak 13% aja saat pertama kali hape dinyalakan. Dari layarnya juga langsung terlihat ya, kalau hape ini memang sekelas entry level. Untuk pilihan menu di kameranya pun juga tergolong simple dan tidak begitu banyak pilihannya. Perekaman videonya bisa merekam video Full HD di 13fps, baik kamera belakang maupun depannya. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama suar 13MP dengan AI dual camera. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP yang support face unlock. Kalau hasil cipretannya, saya rasa untuk hape seharga 1 juta terasa standar dan biasa aja. Meski dalam kondisi cukup cahaya pun, rasanya memang kualitas kameranya kurang bisa untuk diandalkan. Tapi kalau cuma untuk sedara foto dokumen atau cuma untuk hape admin jualan online, jelas masih oke nih. Terima kasih telah menonton! Oke ini adalah hasil rekaman dari ITEL A70, pakai resolusi Full HD, 30fps. Posisi jalan kaki aja. Ini sekitar jam jam 3 ya, masih terik. Nah kalau ini kamera depannya juga sama, pakai Full HD di 30fps. Lanjut ke bagian performanya. Saat dites menggunakan aplikasi Antutu S10 dengan 3D Lite, skornya hanya bisa mencapai 140 ribuan. Untuk storage tesnya pun juga punya skor yang sangat rendah. Begitupun untuk skor GB6 tesnya yang juga jauh di bawah standar saat ini. Dengan skor segini, jelas hape ini bukan buat untuk kebutuhan atau kinerja yang berat. Kalaupun mau buat nge-game, mendingan game casual atau MOBA aja. Dan jangan dipaksa pakai settingan rata kanan. Karena saat saya tes buat mainin game MOBA kayak ombil jenis ini pun, ada lagnya cukup terasa. Jadi kalau mau lebih playable, bisa dirubah ke settingan terenaknya. Atau diturunin untuk settingan grafisnya. Meskipun jadi kurang enak dipandang mata, setidaknya gameplaynya masih cukup enak walau gak semut-semut banget. Pakai layar yang lumayan lega yaitu 6,6 inch resolusi HD+, serta refresh rate-nya standar di 60Hz. Tentunya kalau cuma buat kebutuhan harian masih bisa banget. Untuk ketebalan bezelnya pun tergolong standar, yang masih cukup tebal di bagian dagunya. Tapi kualitas layar IPS-nya ini udah lumayan terang dan tetep oke untuk kebutuhan saat ini. Buat nonton video YouTube gini juga masih enak. Tapi di bagian audio, sayangnya masih pakai mono speaker, yang lupa suaranya sedikit cempreng. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Dari segi keamanan, HP ini sudah ada fitur set fingerprint, yang punya tingkat akurasi yang oke dan tergolong responsif. Kalau mau lebih kekinian, bisa pakai fitur face unlock, yang sekaligus akan memunculkan fitur dynamic bar. Fitur gimmick tapi asid juga nih untuk digunakan, karena kayak fiturnya HP mahal merk sebelah ya guys. Dari sisi ketahanan baterainya pun juga tergolong awet nih untuk kelas harganya. Karena saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa mencapai 12 jam 28 menit. Sehingga ketahanan baterai sebesar 50 mAh-nya memang tergolong lumayan. Minusnya sih cuma didukungan pengisian 10W aja, jadi memang bakal butuh waktu lama untuk mengisi baterainya hingga penuh. Jadi mending ngecasnya pas posisi mau tidur aja ya. Kesimpulannya, untuk sebuah HP baru yang dijual dengan harga 1 juta, atau bahkan di bawah 1 juta untuk varian terendahnya, Itel A70 ini memang menawarkan HP entry level yang low budget, tapi dengan tampilan dan fitur yang sudah kekinian. Segala kekurangan yang ada jelas sudah termasuk wajar, mengingat harganya yang sudah sangat ramah di kantong. Buat yang nyariin HP untuk sekedar jadi HP kedua, atau mau beliin HP buat saudara tapi dananya terbatas, maka inilah seri yang paling pas untuk saat ini. Jadi gimana guys, menurut kalian mengenai A70 ini? Yang berminat untuk membeli, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang anda nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. sub indo by broth3rmax